Mau benar ini jab di kaca mobil, pastikan nasibmu tak berakhir seperti dedek gemes ini. Apakah kalian ada yang suka berkaca di tempat umum? Sebenarnya tak cuma wanita yang suka memperhatikan dirinya di depan kaca saat di tempat umum. Laki-laki juga kerap kedapatan merapikan rambut atau jambulnya di depan kaca. Sementara itu bagi wanita yang berkerudung mereka kerap kali membenarkan hijabnya. Lalu apa jadinya jika di sekitar kalian tak ada kaca tapi niat untuk membenarkan kerudung atau hijab sudah sangat tinggi? Alhasil wanita berhijab bisa menggunakan benda lain yang bisa digunakan untuk berkaca. Entah itu kaca di supermarket, dinding keramik yang mengkilat sampai kaca mobil. Nah, siapa yang suka berkaca di depan mobil dan membenarkan rambut atau hijab? Sering kali di parkiran kita jumpai ada orang yang berkaca di kaca mobil. Kaca mobil yang gelap memang bisa memantulkan cahaya sehingga sangat nyaman untuk berkaca. Tapi kamu perlu memperhatikan ketika membenarkan hijab di kaca mobil. Jangan sampai nasib yang menimpa cewek ini juga kamu alami. Sebuah foto diunggah oleh akun Facebook Hanif Ahmad Fauzi ke grup Cocok Logi Science. Foto yang menunjukkan seorang wanita berkerudung ini diunggah pada Kamis tanggal 4 Januari tahun 2018. Cewek benerin kerudung di kaca mobil. Facebook netizen telah memberikan lebih dari seribu lke di foto itu. Padahal belum ada sehari diunggah. Foto itu telah dibagikan lebih dari 250 kali dan ratusan komentar di sana. Hanif Ahmad Fauzi memberikan capteon seperti ini di foto tersebut. Ohai Longa Denin yang punya mobil Tesla 1 Lusin. Izinkan rakjel yang remah-remah ini mengingatkan para rakjel wati. Kalau mau benerin hijab di kaca mobil pinggir jalan. Pastikan dulu mobil makosok. Kalau tidak nanti nasibnya seperti dedek gemes satu ini. Memang awalnya cewek berhijab ini terlihat membenarkan kerudung di depan kaca mobil. Tata disangka ternyata ada orang di dalam mobil itu. Orang itu bahkan merekam saat-saat memalukan ketika kaca mobil dibuka. Saat kaca mobil dibuka, Facebook wanita yang tadinya biasa saja. Wajahnya langsung jadi malu. Bahkan ketika kaca mobil terbuka sepenuhnya wanita itu tak bisa menahan tawa. Dia lantas pergi sambil tangannya menutup mulut tanda malu. Wanita malu ketahuan benerin kerudung. Facebook ternyata beberapa netizen ada yang pernah mengalami hal serupa. Suka banget sih benerin jilbab. Padahal engga ada bedanya sebelum dan sesudah dibenerin. Jilbab kurang rapi itu. Cuma perasaan anda saja. Tulis maulanafai. Untung cakep. Wekwekwekwekwekwekwekwekw Tulis canggih dwi pamungkas. Waktu prangkerin. Pernah hari pertama mau masuk kantor. Lihat mobil benerin jilbab. Kerah sama tebelin liftin. Pas masuk kantor. Selesai interview pak. Bosnya neng, bakalo ngaca jangan di kaca mobil orangnya, untung tadi pagi di kaca mobil saya Sayanya gak iseng, besoknya minta sama guru pindah tempat prakerin saking malunya, tulis Olivia Rengganis Pernah kejadian malu, benggun si masnya baik dan ganteng jadi pas buka kaca kita pandang, andulu kaya orang India, tulis Soraya Chairunisa Deng Maranu Gua lagi inget-inget gua pernah atau gaya benerin dressleting di samping mobil orang, tulis Agu